Intro Assalamualaikum selamat datang di channel seni dan teknologi ya teman teman ya Oke di video kali ini kita kedataan HP OPPO A57 ya Jadi HP ini datang ke counter dalam kondisi tampil masuk tulisan Cina seperti ini ya teman teman ya Oke di video kali ini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya Namun tentunya seperti biasa teman teman ya Sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya Jadi biasanya kalau HP OPPO itu kendala masuk tulisan Cina atau Inggris seperti ini Itu biasanya kendalanya ada di tombol volumenya ya teman teman ya Oke jika tampilannya seperti ini kita pilih saja yang Inggris ya Jika sudah ada tampilan Cina seperti ini kita pilih kembali kita pilih Inggris ya Maksudnya agar kita paham ya Kita pilih yang bahasa Inggris selanjutnya di tampilan recovery ini Disini ada beberapa pilihan disini ada format data Terus reboot device dan power off ya teman teman ya Jika kita memilih format data di tampilan recovery ini Ini fungsinya untuk memformat data jika kita lupa kunci layar pada HP OPPO A57 ya Namun jika kendalanya kita bukan lupa kunci layar ya kita pilih kembali Lalu kita pilih saja reboot device ya teman teman yang tengah Lalu tinggal kita pilih ok Jika tombol-tombolnya normal saya pastikan HPnya akan hidup normal Namun jika tombol volumenya ini rusak khususnya di bagian bawah Maka dia akan kembali lagi ke tampilan recovery mode Atau select link seperti ini tadi ya teman teman Oke kita tes dulu untuk tombol volume atasnya normal ya Nah ini bisa kita lihat oke untuk tombol volume atasnya normal Selanjutnya kita tes tombol volume bawahnya Bisa kita lihat ya disini agak keras dan tidak turun untuk volume bawahnya Ini memastikan kalau HP ini rusak di tombol volume bawahnya teman teman ya Oke jadi disini walaupun kita pilih reboot device Maka dia akan kembali lagi ke tampilan select language Untuk membuktikan kita tes ya ini sudah kita pilih reboot Apakah dia kembali lagi ke tampilan select language atau bahasa cina tadi Atau sudah hidup normal kita tunggu sebentar Oke masih reboot ya teman teman Ini memang penyakit pada HP Oppo sangat sering terjadi untuk tampilan seperti ini Bisa dilihat ya dia akan kembali lagi seperti ini lagi teman teman Oke jadi bagaimana caranya ya tentunya kita harus mengganti tombolnya Tombolnya ya teman teman ya Jika kalian mau membeli nanti kalian bisa cek di keranjang pada pojok video ya Oke nah ini untuk tombol volume bawahnya mati tidak bisa dipencet sama sekali ya Keras ya kalau untuk tombol volume atasnya normal ya ada bunyi cedek cedek seperti itu ya teman teman ya Oke langsung saja kita matikan dulu HP nya teman teman ya hingga benar-benar mati Selanjutnya tinggal kita bungkar saja ya Oke kita pilih English lalu kita pilih power off lalu kita pilih ok Oke maka dia HP akan mati selanjutnya tinggal kita bungkar saja Namun tentunya kita lepaskan dulu untuk sim tray nya atau tempat kartunya teman teman ya Lalu kita bungkar menggunakan plat tipis atau bisa menggunakan alas dari anti gores ya Biasanya seperti itu ya teman teman oke Kita lepaskan dulu sim tray nya atau tempat kartunya Selanjutnya kita gunakan bekas anti gores atau plat tipis untuk membuka backdoor belakangnya ini teman teman ya Oke disini bisa kita gunakan cutter tipis atau plat tipis atau bekas anti gores itu ya Lemek anti gores ya Nah ini tinggal kita sesetkan saja seperti ini Tinggal kita urutkan saja terus seperti ini teman teman ya oke Hingga terbuka Kita percepat sedikit proses pembukaannya biar tidak kelamaan Oke backdoor sudah hampir terbuka disini hati-hati ya karena memang mudah terkelupas untuk Warna dari backdoor nya atau apa ini namanya Stikernya nya gampang terlupas seperti ini teman teman ya Oke jadi hati-hati Memang sangat mudah terlepas untuk Apa warna dari backdoor ini selanjutnya tinggal kita buka-buka bautnya Kita percepat lagi sedikit untuk proses pembukaan bautnya Agar tidak kelamaan ya teman teman ya Oke baut juga sudah terlepas semua ini sisa satu di bawah yang backdoor terkelupas ini teman teman ya oke selanjutnya tinggal kita buka saja celahnya dari sim tray atau tempat kartu agar lebih mudah hanya kita gunakan kuku saja seperti ini Hati-hati di tombolnya karena ada fleksibel dari fingerprint atau sidik jari pelan-pelan saja Oke Tinggal kita buka saja seperti ini jangan langsung ditarik ya kita lepaskan dulu konektor dari fleksibel sidik jari atau fingerprint ya teman teman ya Oke Sambil kita tahan seperti ini Nah ini jika sudah terlepas jangan langsung ditarik ya karena masih menempel fleksibel dari sidik jarinya Oke kita cek apakah masih ada bautnya Masih ada baut satu lagi ternyata oke Kita buka dulu satu lagi bautnya selanjutnya tinggal kita lepaskan Nah ini sudah terlepas hati-hati jangan langsung ditarik ya Oke kita lepaskan dulu untuk fleksibel dari sidik jari Oke sudah terbuka oke selanjutnya kita bisa fokus pada tombol volumenya teman teman ya Khususnya tombol volume bagian bawah ya nanti langsung kita ganti Jika ada gantinya tinggal kita ganti saja atau kalian jika mau membeli kalian bisa cek di keranjang pojok video ya Nah ini khususnya tombol volume bagian bawah ya teman teman ya Ini tombol power dan ini tombol volumenya Oke sebenarnya ini kalau kita belum sempat membeli tinggal kita congkel saja Tombol volume bagian bawahnya saya yakin itu nanti bisa hidup ya Oke namun kan tanggung ya kalau sudah dibongkar lebih baik di Ganti ya teman teman oke ini kita coba kita hidupkan Apakah sudah bisa hidup normal walaupun hanya kita bongkar ini ya Backdoor nya atau casing belakangnya sambil kita tekan ini ya untuk mesinnya ya Oke jika memang rusak ya tentunya akan kembali lagi seperti ini bisa dilihat ya tetap tampil tulisan cina seperti ini ya Oke selanjutnya kita test ya kita bisa fokus pada tombol volume bagian bawahnya Sekarang tombolnya ini kitunnya kita buang menggunakan jarum atau pinset ya kita congkel saja tombol volume bagian bawahnya Ini untuk memastikan jika kita buang seperti apa kendalanya atau sudah bisa hidup hanya kita congkel saja Untuk tombol volume bagian bawahnya oke kita buang kitunnya nah seperti ini menggunakan jarum oke Nah ini kita bersihkan ya kita buang kitunnya karena ini mencet terus gitu ya intinya ya teman teman ya Kongselet lah Jika memang tombol volume nya sudah kongselet walaupun kita buang seperti ini ya akan tetap masuk ke tampilan bahasa cina tadi ya Oke ini sudah kita congkel kita bersihkan lagi kita tes lagi ya teman teman ya Apakah cukup kita congkel seperti ini hp nya akan sudah hidup Nah ini ya ini yang bawah dan yang satunya yang atas ya teman teman ya Oke sekarang kita tes kita pilih reboot device setelah kita congkel tombol volume bagian bawah ya Kita pilih reboot device dan kita pilih ok Kita tunggu apakah tetap masuk ke tulisan cina tadi atau sudah hidup normal ya Oke ini kita tekan nah ini ya ini kita tekan Oke kita tunggu masih loading ya teman teman ya Pokoknya disimak terus jangan di skip biar tidak gagal paham ya Karena penyakit hp opo memang seperti ini ya teman teman ya Sering serkali kerusakan pada tombol volume nya ya Oke kita tunggu Biasanya karena mungkin awalnya itu kena air ya sering kemasukan air kayak gitu ya teman teman ya Kita tunggu masih loading untuk proses booting nya Harusnya kalau dia masih masuk ke tampilan cina sudah tampil ya Namun ini sepertinya lama berarti sudah dipastikan hp akan hidup normal ya teman teman ya Apakah hp ini kereset apa enggak ya kita juga belum tahu ya Mungkin dipilih sama pemiliknya tadinya dipilih air reset atau hapus data tadi ya tentunya sudah kehapus semua Maka dari itu pasti akan ini ya teman teman ya kekunci akun google Jika kekunci akun google tentunya kita harus menghapus akun google nya Atau membaipas frp akun google nya Nanti kalian bisa cek di komentar teratas yang kita sematkan ya teman teman ya Untuk cara bypass frp akun google pada hp opo A57 Dengan tingkat patch keamanan terbaru ya Oke ini masih lama sekali ya Kita percepat sedikit saja ya Biar tidak kelamaan Oke setelah kita percepat akhirnya sudah ada tampilan halo seperti ini ya teman teman ya Nah ini bisa kita lihat ya ini menandakan kalau hp ini Entah sengaja atau tidak tahu pemiliknya mungkin hp ini kehapus data ya Saat ada tampilan recovery mode tadi ya teman teman ya Jika hp terreset atau kepilih hapus data ini Tentunya dia minta verifikasi akun google atau terkunci akun google ya teman teman ya Untuk memastikan kita next dulu Untuk bahasanya kita pilih Indonesia Untuk wilayahnya juga kita pilih Indonesia Lalu kita sambungkan ke jaringan wifi ya Untuk memastikan ya teman teman Apakah hp ini terkunci akun google apa enggak ya Jika hp kalian tidak sengaja atau masuk verifikasi akun google Atau terkunci akun google nanti Untuk video tutorial cara menghapus akun google nya Kita taruh di kolom komentar teratas ya Kita sematkan di kolom komentar ya teman teman ya Oke untuk cara bebas HP HP akun google pada hp opo A57 Dengan tingkat patch keamanan terbaru ya Oke kita sambungkan dulu ke jaringan wifi ya Sambil kita cek ya Apakah hp ini terkunci akun google apa enggak ya Oke kita percepat sedikit prosesnya Karena disini biasanya lumayan lama ya Oke setelah kita percepat akhirnya dia minta kunci layar ya Entah karena kita juga lupa tidak minta kunci layar Akhirnya kita pilih saja tanda silang ya teman teman ya Anggap saja hp ini lupa kunci layarnya ya Oke masih memeriksa info kita tunggu sebentar Kita tunggu nah ini bisa kita lihat ya Disini ada tampilan verifikasi akun ya Perangkat ini telah di reset untuk melanjutkan masuk dengan akun google Yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini teman teman ya Oke sebenarnya jika kita ingat emailnya tinggal kita login kan saja ya Namun jika lupa tentunya kita harus menghapusnya ya Di pojok kiri atas ada ikon gambar gembok juga Ini menandakan kalau hp ini terkunci akun google ya Oke bisa kita lihat ya Ini intinya hp ini sudah hidup sudah normal Kita fokus dulu pada masalah awal hp ini Karena tadinya masuk ke select limit atau tulisan cina tadi ya teman teman ya Selanjutnya kita ganti dulu tombol volumenya ya Jika ada tinggal kita ganti saja yang baru untuk fleksibel volume opo a57 ya Jika tidak ada stok nanti akan kita ganti per gitun ya teman teman ya Atau per tombolnya ya Jika kalian mau menghapus akun google nya kalian bisa cek di kolom komentar yang kita sematkan ya teman teman ya Untuk tutorial cara hapus akun google pada hp opo a57 dengan tingkat patch keamanan terbaru ya Oke kita buka buka semua lalu kita lepaskan untuk tombol volume yang lama ya Kita ganti yang baru ya Tidak tahu ini nanti kita ada stok apa enggak untuk tombol volumenya ya Kalau tidak ada stok nanti akan kita ganti per tombolnya saja juga bisa ya teman teman Kayaknya ini masih ada bautnya Baut mesin kita lepaskan dulu Selanjutnya kita angkat mesinnya dan kita lepaskan Fleksibel dari volumenya ya teman teman ya Kita lepaskan juga antenanya Jangan sampai lupa pelan pelan Jangan sampai ini ya rusak ya untuk antenanya Selanjutnya tinggal kita congel saja mesinnya ya Kita lepaskan mesinnya Kita angkat posisinya dari bawah seperti ini ya Oke selanjutnya tinggal kita angkat saja Pelan pelan saja tetap hati hati Ini kameranya kita lepaskan satu ya Oke nah seperti ini lalu kita angkat mesinnya Oke selanjutnya kita bisa fokus pada tombol volumenya Kita lepaskan Kita congel pelan pelan saja ya Oke kita lepaskan seperti ini Jika nanti tidak ada ganti yang baru ya Kita ganti per tombol juga bisa ya Kita ambil dari pangkaian Ataupun dari copotan yang baru juga bisa ya teman teman ya Oke pelan pelan jangan sampai rusak Untuk fleksibelnya jangan sampai sobek Takutnya tidak ada gantinya Nanti kita harus mencari dulu Ini ya apa Fleksibel dari volumenya teman teman ya Agak susah menggunakan jarum Jadi kita gunakan pinset saja Oke kita congel saja seperti ini Fleksibel dari volumenya Pelan pelan jangan sampai sobek ya Tetap hati hati Oke sudah terlepas Selanjutnya kita bisa fokus pada tombolnya Kita cari dulu stoknya Jika ada yang baru langsung saja kita ganti ya Seperti inilah penampakan Volume dari HP Oppo A57 Bisa kita lihat ya Oke kita cari dulu stoknya Jika ada tinggal kita ganti baru Jika tidak ada Kita ganti per tombol juga bisa ya teman teman ya Oke setelah kita cari cari Akhirnya ada ya untuk stoknya Jika kalian mau yang gampang Kalian ganti saja yang baru Kalau ganti per tombol itu Harus menggunakan solder ya teman teman ya Oke selanjutnya langsung saja kita pasang-pasang ya teman teman Kita pasang kembali untuk tombol volumenya ya Untuk cara pemasangannya sangat mudah Jadi yang penting tetap hati hati pelan-pelan ya Untuk pemasangannya Oke jangan lupa antenanya nanti dipasang Untuk kameranya juga ya Oke untuk proses pemasangannya Kita percepat saja teman teman ya Biar tidak kelamaan Karena ya hanya seperti ini saja Yang penting kita lepas tombol volumenya Selanjutnya kita pasang kembali teman teman ya Oke kita percepat untuk proses pemasangannya ya Oke sementara hanya terpasang seperti ini dulu Selanjutnya kita tes kita hidupkan Bismillahirrahmanirrahim Semoga saja sudah normal ya Kita tunggu sebentar masih loading Oke ini belum kita baut-baut ya teman teman ya Sambil nunggu proses bautingnya Atau loadingnya nanti akan kita pasang-pasang bautnya ya teman teman ya Oke nah ini ya masih loading Kita percepat lagi untuk proses Pemasangan baut-bautnya ya Biar tidak kelamaan ya Oke Alhamdulillah semua sudah terpasang Selanjutnya nanti tinggal kita kasih lem ya Untuk backdoornya Jadi intinya seperti ini ya Cara mengatasi HP Oppo A54 Yang kendalanya masuk ke tampilan bahasa Inggris atau bahasa Cina Atau select language atau recovery mode ya Jangan sampai salah pilih hapus data Nanti bisa kabus semua datanya Dan terkunci akun nuggle seperti HP ini teman teman ya Oke untuk cara bypass FRP akun nugglenya Atau cara menghapus akun nuggle Atau bahkan untuk cara mengatasi HP Oppo A57 yang lupa kunci layar Kalian bisa cek di kolom komentar teratas yang kita sematkan nih teman teman ya Oke gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini Jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Terima kasih telah menonton